Intro Hai Sobat Komunikan, welcome back to my channel bersama saya Miss Henny Hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana menentukan jumlah sampel ketika populasi tidak diketahui Seperti yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai menentukan sampel ketika populasi itu diketahui Bagaimana jika populasi itu tidak diketahui? Mari kita sama-sama pelajari betapa Cara menentukan sampel ketika populasi tidak diketahui Contohnya misalnya kita mau melakukan penelitian mengenai jumlah orang yang sudah membeli produk indomie Kita tidak tahu berapa orang yang sudah membeli jumlah produk indomie Itu sebabnya ketika kita tidak mengetahui jumlah sampelnya, jumlah populasinya Maka kita menggunakan rumus ini untuk menentukan sampel dalam penelitian kita Yang pertama adalah kita menggunakan rumus Lenus Show Rumus ini digunakan untuk mengetahui jumlah sampel Karena sampel sangat berpengaruh pada representasi populasi dalam sebuah penelitian Jika besar populasi diketahui maka mudah untuk menggunakan teori yang sudah ada seperti yang di tutorial sebelumnya Tetapi jika N atau populasi itu tidak diketahui maka kita bisa menggunakan rumus Lenus Show ini Ini adalah rumus Lenus Show Jadi M adalah M ini adalah jumlah sampel yang akan kita pelajari Z adalah nilai standar yaitu sudah ditentukan 1,96 Kemudian P adalah maksimal estimasi yang sudah ditentukan sekitar 0,5 atau 50% Kemudian D adalah alpha Biasanya kita tentukan sampling errornya adalah 10% Contoh perhitungannya ketika kita memasukkan teori-teori ini ke dalam angka Kita akan menemukan bahwa 0,5 dikali 1 dikurang 0,5 dikali 1,96 kuadrat dibagi 0,1 kuadrat 0,1 itu adalah standar deviasi atau standar errornya Maka akan diperoleh jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 96 responden Akan dibulatkan menjadi 100 responden Alasannya kenapa kita memilih menggunakan teori ini atau rumus dari Lenus Show Adalah karena populasi yang dituju itu terlalu besar dengan jumlah yang berubah-ubah Jadi kita tidak mengetahui jumlah populasinya Ketika teman-teman tidak mengetahui secara pasti jumlah populasi Teman-teman bisa menggunakan teori ini Karena setiap menentukan sampel kita harus menggunakan dasar dari teori Kenapa kita menggunakan teori tersebut Atau angka yang dihasilkan untuk menentukan sampel Harus berdasarkan teori yang kita pakai Apakah mau menggunakan teori slovin seperti sebelumnya Atau ketika populasinya diketahui kita bisa gunakan rumus slovin seperti yang sebelumnya Tetapi jika kita tidak diketahui jumlah populasinya Kita bisa menggunakan yang pertama adalah rumus dari Lenus Show Yang kedua kita bisa menggunakan tabel Isaac and Michael Jadi tabel dalam tabel Isaac and Michael ini Dia ada di listnya itu adalah bagian yang ini yang saya berikan tabel merah Ini artinya adalah tidak terhingga atau tidak bisa diketahui Ada bagian yang tidak terhingga sehingga data itu dapat dijadikan Sebagai ukuran sampel dalam populasi yang tidak diketahui jumlahnya Jadi kalau teman-teman mau cari misalnya Saya tidak tahu populasinya berapa mis Oh ya sudah silakan pakai tabel Isaac and Michael Di sini ada standar errornya adalah signifikansinya 1%, 5%, atau 10% Jadi silakan teman-teman gunakan data ini Angka 6, 6, 4, 3, 4, 9, apapun 2, 7, 2 Berdasarkan signifikansi yang teman-teman sudah tindukan Jadi ketika di bab 3 itu ada populasi dan sampel Maka teman-teman harus tentukan berapa jumlah populasinya Setengah itu berapa jumlah sampelnya Ketika menentukan sampel Maka teman-teman harus merujuk pada salah satu teori Apakah populasinya diketahui atau tidak Kalau populasinya diketahui teman-teman bisa merujuk pada Tabel sebelumnya seperti tabel Morrison Ataupun Slovian, rumus Slovian Ada perhitungannya Tetapi kalau tidak diketahui Populasinya teman-teman bisa ambil dari Rumus Lemesho Ataupun dari tabel Isaac and Michael Jadi harus ada angka yang jelas Berapa jumlah sampel yang harus kalian pakai Sebagai responden dalam penelitian ini Paham ya? Jadi ketika di bab 3 harus ada angka di sana Baik angka yang berisi populasi Ataupun angka yang berisi dengan sampel Gitu, paham ya? Jadi berikut adalah penjelasan Ketika menentukan sampel dengan populasi yang tidak diketahui Semoga membantu ya teman-teman Baik bersama saya dengan Miss Henny Kita akan lanjutkan lagi di tutorial berikutnya Masih di bab 3 Metodologi Penelitian Bye-bye 3.7 Teknik Analisis Data Analisis data merupakan kegiatan Setelah data dari seluruh responden Atau sumber data lain terkumpul Dalam kegiatan ini Yang dilakukan adalah Mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden Kemudian mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden Menyajikan data yang variable yang diteliti Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah Dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan Berikut adalah teknik untuk analisis data yang akan kita pelajari Yang biasa digunakan adalah SPSS Sekarang sudah masuk ke SPSS 26 Versi yang ke-26 Tetapi saya juga akan mengajarkan bagaimana kita menggunakan Smart PLS Nanti di tutorial berikutnya Saya akan ajarkan step by step Bagaimana kita menguji data menggunakan SPSS Dan bagaimana kita menguji data atau mengolah data dengan menggunakan Smart PLS Uji Validitas dan Reliabilitas 3.8 Validitas merupakan cara untuk mengukur ketepatan alat ukur Suatu alat ukur mempunyai religitas yang tinggi atau dapat dipercaya Jika alat ukur tersebut dapat diandalkan dan dapat diramalkan Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner Jadi saya akan berikan contoh Uji Validitas dan Reliabilitas dengan menggunakan SPSS Dan Smart PLS Berikut adalah contoh uji validitas dengan menggunakan SPSS Jadi nanti teman-teman kita akan pelajari bagaimana mengolah data menggunakan SPSS Ini adalah hasil dari uji validitas Uji validitas ini kita akan hitung R hitung dinyatakan valid indikatornya Pertanyaannya ini adalah item pertanyaan Jadi 1X, X1 ini variable pertama memiliki 4 indikator pertanyaan Gitu ya cara bacanya X2 ada 4 indikator pertanyaan Nah hasilnya kita akan lihat R hitungnya Nanti teman-teman tinggal buat seperti ini Ketika sudah masuk di program SPSS R hitung ini harus lebih besar daripada R tabel Nanti teman-teman saya akan ajari bagaimana cara membaca R tabel Ketika R hitung lebih besar dari R tabel Maka indikator pertanyaan tersebut dinyatakan valid Coba kita perhatikan Semua yang ada di R hitung yang ada di R hitung ini lebih besar dari R tabel Berarti dapat disimpulkan Semua indikator yang ada di X1 dinyatakan valid Bagaimana dengan X2? X2 juga sama R hitung lebih besar dari R tabel Sehingga semua indikator ini dinyatakan valid Ini adalah contohnya Begitu juga dengan X3 X4 Dan Y Ceritanya dalam hal ini ada 4 variable bebas Dan ada 1 variable terikat Jadi Xnya ada 4 Dan Ynya ada 1 Dan semua R hitung yang ada di variable bebas Maupun variable terikat Semuanya lebih besar dari R tabel Sehingga kita bisa katakan bahwa Semua indikator yang ada dalam penelitian ini Dinyatakan valid Gitu ya Bagaimana mis? Kalau misalnya nilainya lebih kecil dari R tabel R hitung lebih kecil dari R tabel Kalau itu terjadi Berarti disini keterangannya adalah tidak valid Setelah tidak valid Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan ini harus dibuang atau dieliminasi Kemudian kita running ulang Tanpa menyertakan pernyataan atau pertanyaan yang tidak valid tersebut Kalau masih bingung, tidak apa-apa Nanti kita akan belajar dalam tutorial mengerjakan menggunakan SPSS Saya akan bantu teman-teman untuk memahami cara olah data SPSS Secara perlahan dan mendetil Sehingga teman-teman bisa paham dan bisa mengerjakan sendiri Berikutnya uji reliabilitas SPSS 26 versi 26 Dari sini kita melihat nilai kromba alfanya Dari uji reliabilitas ada hasil yang menyatakan nilai kromba alfa Kromba alfa ini dinyatakan dia reliabel jika lebih besar dari 0,7 Di sini kita melihat kromba alfa X1 0,9 Berarti lebih besar dari 0,7 Berarti dinyatakan reliabel Bagaimana X2 0,943 reliabel 0,756 lebih besar dari 0,7 Berarti X3 pun dinyatakan reliabel Bagaimana dengan X4 0,932 lebih besar dari 0,7 Berarti dinyatakan reliabel Dan yang terakhir Y 0,8 berarti lebih besar dari 0,7 Sehingga dinyatakan reliabel Berikut adalah contoh validitas dengan menggunakan smart PRS Jadi kalau nilai cross-loading Konstruknya lebih tinggi dibanding nilai korelasi indikator dengan konstruk lain Maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid Coba kita lihat secara perlahan seperti apa Garis yang pertama Pemasaran media sosial Ini adalah pemasaran media sosial Cross-loadingnya 0,8 Kita jejarkan ke samping Sejejer ini, sederetan ini Harus nilai konstruknya cross-loading harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai konstruk yang lain Dibandingkan dengan variabel yang lain Di sini 0,894 lebih tinggi daripada 0,7 Lebih tinggi daripada 0,712 Artinya berarti Pemasaran internet pertanyaan Pemasaran media sosial yang pertama Dinyatakan valid Sekarang kita lihat yang kedua Indikator yang ketiga Berarti ini ada satu indikator yang dihapus ya teman-teman Berarti mungkin tidak valid Yang ketiga 0,859 Lebih besar dari 0,568 Lebih besar dari 0,601 Berarti pemasaran indikator pertanyaan pemasaran media sosial ketiga Dinyatakan valid Begitu seterusnya ya teman-teman Kita akan bandingkan nilai di sini Dibandingkan dengan konstruk lainnya Dengan konstruk lainnya Kita akan bandingkan Nah, ini adalah uji validitas Kita menggunakan Smart Payless Bagaimana dengan outer loadingnya Nah, di sini juga ada Kalau di PLS Kita hanya olah satu kali Kemudian nanti datanya bisa kita pakai terus Jadi hanya kita masukkan data satu kali Kemudian dia akan keluar semua data yang kita butuhkan Sehingga hanya perlu running satu kali Nah, berikutnya Kita lihat EKM 1 Di sini Kita akan melihat nilai outer loadingnya Ini adalah contohnya Harus lebih besar dari 0,7 Nilai outer loadingnya harus lebih besar dari 0,7 Sehingga dinyatakan valid Kemudian dinyatakan valid lagi Jika nilai AVE AVE ini lebih besar dari 0,5 Ini tiga-tiganya lebih besar dari 0,5 Maka semuanya dinyatakan valid Bagaimana kalau variable dari variable ini Ya, dinyatakan variable jika nilai tromba alpha lebih besar dari 0,7 Gitu ya Jadi ini kalau pakai Smart PLS Kita cuma masukkan data satu kali Setelah itu kita running Selesai Semua data informasi perhitungan akan muncul Kita tinggal buka Kita tinggal klik Jadi hanya running satu kali Ya, jauh lebih mudah dan jauh lebih simple Oke Jadi nanti teman-teman silahkan pilih untuk olah datanya Apakah menggunakan SPSS atau Smart PLS Bedainnya gimana? Kalau Smart PLS itu ada variable mediasi Apa itu variable mediasi? Lihat tutorial saya sebelumnya Kalau SPSS dia tidak ada variable mediasi Biasanya kalau SPSS itu ada variable bebas dan ada variable terikat Hanya X sama Y Gitu ya Hanya variable X dan variable Y Tidak ada mediasinya Tetapi kalau Smart PLS biasanya menggunakan variable mediasi Silahkan teman-teman kalau masih belum paham Diulang lagi macam-macam variable Tutorial ketika saya mengajarkan macam-macam variable Oke Akhirnya selesai juga bab tiga kita Tetap semangat teman-teman untuk mengerjakan bab tiga Karena memang ini adalah dasar untuk kita melakukan penelitian kita lanjut di bab empat Ya Tetap semangat teman-teman Sampai jumpa lagi bersama saya, Miss Emi Bye-bye Sampai jumpa lagi